menjadikan teori halo, ini kenapa? oke, terus kedua, ini pada jelas atau bingung? kelasnya sampai jam setengah 11 mbak, 10 menit lagi jelas ngerti ya, ini kalau misalnya ada yang masih dibingungkan, silahkan ditanyakan nah, ini juga lanjut ya, jadi teori itu untuk memberi kerangka analisa dan fakta-fakta yang diperoleh jadi, untuk menganalisa tertentu itu harus ada teorinya teori gimana ya, ada fenomena gitu ya, teman-teman sudah mengamati terus apa yang dilihat dari kasus yang ada di sekitar kalian ingin memprediksi ini kan mungkin masih proses kan ya melihat si orang tersebut akan menjadi apa nah, memprediksinya itu bisa menggunakan teori menganalisanya oh, ternyata dia punya pola yang seperti ini nih nah, dia kalau polanya konsisten atau sesuai dengan apa yang ada di teori nanti kita bisa memprediksikan kedepannya akan seperti apa ya, itu dari teori gitu ya memberikan cara-caranya jadi, teori itu bukan sekedar cara sih mbak jadi termasuk memang teori itu salah satunya ada caranya tapi lebih kepanda ke polanya ya pola pola bukan pola pikir aja sih tapi pola kejadian pola kejadian gitu ya gitu ini kenapa naik teorinya kalau melihat nilai ini saya berteori kalau teman-teman pada melihat nilai langsung galau gitu soalnya apa pengalaman dari sebelum-belumnya pengalaman saya pribadi juga mesti selalu galau dengan pengen tahu hasil nilai itu seperti apa gitu ya apakah orang-orang yang penasaran itu biasanya akan galau itu teori waktanya ya oke oke lanjut ya jadi juga ya memberikan ramalan kemudian mengisi laungan dalam pengetahuan tentang kejala-kejala yang telah atau sedang terjadi jadi misal pun sudah apa sedang ya masih proses nih tapi kalau udah ada teorinya kita bisa tahu nih kedepannya seperti apa termasuk misalnya contohnya gini ada teori kalau misalnya oh kayak misalnya kemarin konteksnya penyimpangan sosial kan berteori bahwa orang-orang yang broken home itu biasanya cenderung mengalami masalah penyimpangan sosial gitu kan tapi kan itu teorinya apakah benar ketika misalnya faktanya misalnya ada kita lihat kasus-kasus tertentu orang-orang broken home pasti semuanya akan mengalami penyimpangan sosial kita lihat gitu kan nah kalau misalnya polanya konsisten sesuai dengan teori biasanya bisa diprediksi wah ini kalau dia terus-menerus begini dia akan menjadi aneh seperti ini tapi kalau misalnya ada beberapa pola yang tidak tidak sesuai maka biasanya kita tidak bisa memprediksi bahwa yang tidak mesti tidak mesti itu orang akan menjadi orang yang jelak ini ngomongnya matematika gimana nah ini dua slide terakhir proposisi proposisi ini termasuk saya juga termasuk yang jarang mendengar istilah proposisi ini disebutkan bahwa proposisi itu ungkapan dapat dipercaya disaksikan disangkal atau dibuktikan benar atau tidaknya nah proposisi itu dianggap benar jika ada fakta yang membuktikan kebenarannya nah ini proposisi itu dianggap hubungan yang logis antara dua konsep jadi proposisi itu kayak penghubung gitu ya penggabung antara yang satu dengan yang lain contohnya apabila prestasi belajar para siswa ditentukan oleh keadaan keluarga para siswa kegemaran siswa dalam membaca yang ini nanti bisa meningkatkan prestasi belajar jadi proposisi itu yang pertama konsep yang pertama adalah keadaan keluarga para siswa yang kedua kegemaran siswa dalam membaca yang kemudian bisa meningkatkan prestasi belajarnya nah proposisinya adalah tadi itu menghubungkan antara hubungan antara keadaan keluarga dan dengan kegemaran membaca itu proposisi bingung gak ya termasuk misalnya jadi faktornya itu gak cuma satu misalnya lebih dari satu nah proposisi itu hubungan itulah yang tadi antara dua konsep yang kita sebut nah ini yang terakhir hukum ya hukum jadi untuk jadi hukum itu bukan berarti hukum yang dihukum polisi jaksa itu bukan tapi hukum disini lebih pada suatu pernyataan yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenerannya sehingga tidak perlu diuji dalam suatu penelitian hukum itu maksudnya sudah jelas pasti biasanya ada di fisika kimia biologi ya biologi fisik yang bisa dihitung matematika kan jelas hukum satu tambah satu sama dengan dua gitu nah kalau di matematika pengantauan kan jelas hukumnya hukum kalau teori itu kan masih bisa didebatkan tapi hukum itu gak bisa diperdebatkan karena sudah jelas pasti seperti itu untuk hukum hukum matematika biasanya hukum pitagoras pernah denger hukum pitagoras postulat itu nama lain hukum kalau hukum pitagoras kan bukan teori kan bukan teori pitagoras karena kalau teori bisa didebatkan kalau hukum itu pasti udah jelas A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat nah itu kan hukum dari pitagoras terkait dengan segitiga masih ingat ya sudah gak bisa diganggu-gugat lagi karena ya memang seperti itu gitu kalau di pernah denger di matematika fisik kan juga sering denger ada kata-kata dalil atau hukum hukum yang lainnya atau apa ya selain pitagoras saya lupa matematika ayo matematika logaritma ya jadi kenapa itu disebut hukum ya itu karena memang gak bisa diganggu-gugat tapi kalau misalnya untuk sosial itu susah sekali ya gak ada ilmu sosial itu yang bisa sampai menimbulkan satu hukum tertentu misalnya hukum hukum tadi misalnya kalau ada hukum logaritma atau hukum pitagoras di matematika di ilmu sosial gak bisa kita bikin hukum kecantikan hukum kecantikan saya jeneng ayu mesti kayak gini gitu gak bisa gak bisa seperti itu ya kalau menjadi cantik itu harus melakukan ini 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 pasti itu gak tentu juga tadi makanya tadi yang gak tentu itu tadi itulah yang membuat ilmu sosial itu tidak bisa mencapai tingkatan hukum karena ada apa ya kehidupan sosial itu kan sangat dinamis ya sehingga susah untuk membuat satu hukum yang sifatnya mutlak pasti gitu kalau hukum alam itu kan termasuk ilmu pengetahuan alam atau hukum matematika udah jelas ya gak usah misalnya hukum alam misalnya kayak kita ketika membuat kerusakan alam pasti ada bencana alam itu sudah pasti gitu oke kalau di dalam sosial betul hukum bukan hukum yang gak patent tapi di ilmu sosial itu tidak ada yang namanya rumus yang pasti atau hukum yang pasti bukan hukum konteksnya tadi ya bukan hukum undang-undang bidana itu bukan hukum yang seperti itu maksudnya ini hukum dalil ataupun apa ya disini sebut aksioma dalilnya jelas kayak gitu itu kan agama biasanya jelas sumbernya kalau untuk ilmu sosial kayak tadi saya bilang hukum kecantikan alami itu tidak ada gitu kecuali kalau menggunakan perspektif kecantikan dari sisi apa kesehatan itu biasanya bisa terukur tapi kalau untuk interaksi sosial masyarakat itu gak bisa gitu bukan hukum 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 tertulis hukum tidak tertulis bukan yang kayak gitu ya mbak ya jadi yang tadi kalau misalnya hukum bitagoras kayak gitu jadi bisa bedain gak maksudnya konteksnya hukum disini apa halo ini kok udah pada sepi kemana ya halo oke mungkin itu sih sejauh ini yang saya sampaikan hari ini adalah lebih kayak itu untuk memberikan perbedaan perbedaan konsep di dalam metode penelitian sosial minggu depan insyaallah nanti saya kasih studi kasus studi kasus ya dan teman-teman mungkin bisa latihan untuk membedakannya bagaimana kan kalau teori kan atau konsep itu memang susah dipahami tanpa memberikan contoh ya apalagi kalau gak latihan sendiri itu bingung gitu kalau malam ini masih bingung itu dimaklumi gitu oke ada pertanyaan sebelum saya akhiri sudah jam setengah sebelas yang mau ditanyakan nilainya kapan dikasih lihat oke kapan ya minggu depan ya nanti saya kirim ke inbox masing-masing aja agak kurang baik kalau saya tunjukkan semuanya maksudnya nilai yang lain-lainnya jadi harus personal gitu ya oke penasaran nilainya bagus-bagus kok di atas 80 semua tapi gak ada yang 100 oke gak ada pertanyaannya ada gak ada lagi insyaallah minggu depan mbak oke ya kayaknya sudah seperti itu dulu selamat beristirahat buat teman-teman sekalian ya insyaallah pekan depan kita bahas kita diskusi lagi sama janji saya untuk share nilai ke masing-masing facebook ya nanti saya mesej gitu bingung juga mau nanya saking banyak gak apa-apa mbak kalau untuk ilmu sosial itu memang harus dipahami pelan-pelan oke terima kasih banyak ya teman-teman atas kehadirannya semoga kebingungan malam ini semakin memacu kalian kita lah memacu kita semua untuk belajar lebih lanjutnya untuk memahami dan mencari tahu mungkin sambil mikir-mikir minggu depan contoh-contohnya apa aja hukum teori itu bisa dicari sendiri-sendiri ya misalnya dari pengalaman pribadi supaya lebih paham gitu oke ya saya ikut konteks fotografin makasih banyak oke ya sekian ya saya cukupkan sekian terima kasih banyak semoga berkah selalu sekian atas kelas malam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semacam